Intro Halo, perkenalkan nama saya Irvan Firdaus Kali ini saya akan membawakan materi Apa itu fisika? Maka kita akan berkenalan lebih lanjut ya Apa sih fisika itu? Kita awali dari sebuah definisi Bahwa fisika itu berasal dari kata Greece atau Yunani Yang berarti fuzik Artinya apa fuzik itu? Fuzik berarti pengetahuan mengenai alam Alam semesta Jadi ya apa saja nanti kita akan mengetahui lebih lanjut Banyakan orang itu takut ya akan fisika Padahal sebenarnya apa aja sih yang memang dipelajari di fisika itu? Cuma ada dua ternyata Apa aja itu? Pertama itu fisika mempelajari materi dan energi Materi itu apa? Materi itu adalah benda-benda mati yang ada di sekitar kita Contoh seperti kursi, ada lemari, bola dan lain sebagainya Sedangkan energi, apa itu energi? Energi merupakan suatu power, suatu kekuatan untuk melakukan sebuah usaha Cuma dua itu dan jelas Keterkaitan antara dua komponen itu Jadi balik lagi Apa itu fisika? Fisika merupakan cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara materi dan energi Energi dan materi, materi dan energi Dua itu Oke lanjut Dari keterkaitan antara dua komponen tadi Maka dihasilkan sebuah cabang ilmu yang memang cukup besar di fisika itu ya Sekitar 80% fisika itu mengenai sebuah cabang ilmu yang dinamakan dengan mekanika Jadi mekanika itu khusus banget membahas mengenai materi dan energi Nah untuk lebih lanjutnya mekanika Mekanika itu dibagi juga menjadi empat bagian besar Sesuai dengan ukurannya Ada yang dinamakan mekanika klasik Ini merupakan mekanika yang biasa Mekanika yang benda besar dan berkecepatan rendah Berikutnya ada yang dinamakan mekanika relatifitas Nah ini sudah kecepatannya mendekati kecepatan yang dinamakan kecepatan cahaya Nah sekitar besarnya 3 x 10 pangkat 8 meter per second Nah untuk ukuran mengecil ada yang dinamakan dengan mekanika kuantum Ini semakin kecil ukuran juga cabang ilmunya berbeda Jadi ada yang dinamakan kuantum potokan ukurannya itu sekitar 10 pangkat minus 9 meter Atau dinamakan dengan nanometer Nah yang besar kecepatannya dan kecil dinamakan kuantum relatifistik Tapi kalau untuk adik-adik yang berada di SMP Kita hanya mempelajari di sebagian sini saja Kuarternya gitu ya Yang dinamakan dengan mekanikal klasik gitu ya Nah dari sini kita bakal Tadi sudah kita bahas bahwa mekanika merupakan Hubungan mempelajari hubungan antara materi dan energi Akibatnya Dari kita Sehingga dari mekanika tersebut Kita akan mengetahui sebuah keteraturan alam Kita bakal sadar bahwa alam itu sangat teratur Dan kita bakal mengetahui polanya Sehingga kita bisa mengolah dan merekayasa alam tersebut Dan mengambil manfaat darinya Itulah fisika Jadi dengan fisika kita bisa mengetahui pola dari alam Dari pola dari alam kita bisa mengambil manfaatnya Dalam segi semua aspek kehidupan manusia Dari pola dari alam kita